Intro Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono beserta tim Direkturat Narkoba menggelar press release di halaman gedung Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta terkait hasil operasi yang dilakukan pada hari Minggu 16 Juni 2019 lalu yang dilaksanakan di Jalan Ahmad Yan, Desa Seilimau Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat Dalam operasi, tim Direkturat Narkoba berhasil menangkap 3 orang tersangka dengan inisial EB alias Boy, IT alias Lai dan R alias Yus yang telah menjalankan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 6 kali ke wilayah Indonesia Dari tangan para tersangkap, tugas kepolisian berhasil menyitas 10 bungkus aluminium foil yang berisi sabu dengan berat 10,502 kg 95 butir pil ekstasi berwarna hijau dengan bentuk tengkorak 300 butir pil ekstasi berwarna merah bertuliskan RR 13 unit telepon genggam 1 unit GPS 1 unit mobil Isusu Panter dan 1 unit kapal kayu dengan nama kapal Sinar Fajar Jadi informasinya ada kapal, itu yang nanti ada di perbatasan dengan Malaysia itu akan memberikan suatu barang barang narkotika ya, jenis sabu, transaksinya di perbatasan Kenapa transaksinya di sana? Karena di perbatasan, di perairan bebas itu tidak terdeteksi Artinya dia menganggap tidak terdeteksi dengan adanya apa yang dia lakukan Kenapa sampai seperti itu? Karena dia menggunakan satelit Handphone satelit Ada dua itu Tiga ya Karena dia menggunakan satelit dalam komunikasi Itu di situ Dan kemudian juga ada GPS nya Yang dia gunakan GPS Artinya bahwa Dengan menggunakan pojok biasa Ditarang terdeteksi Karena bling Bling area di sana Ini dia menggunakan Handphone satelit Untuk komunikasi Ini dikatanya juga ada ya Diberi tidak ketahuan oleh petugas Di sana Jakarta Tunjukkan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih